Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya selama bertemu kembali di pertemuan yang ketiga Ucapkan bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di pertemuan kedua ini Mengenai berani hidup jujur Akan dilakukan di pertemuan hari ini Yaitu menunjukkan contoh perilaku dalam hidupan sehari-hari Dan juga menampilkan perilaku jujur dalam hidupan sehari-hari Ada pun bentuk-bentuk kejujuran Kalau kita lihat kejujuran yang pertama yaitu kejujuran lisan Yang perlu kalian ketahui kejujuran lisan itu artinya yaitu Memberikan sesuatu sesuai dengan realita yang terjadi Artinya memberikan kabar, memberikan informasi itu adalah sesuatu yang memang pasti adanya Tidak ada yang dibohong-bohongi Contohnya bagaimana kalau kita memberikan kejujuran dalam lisan Yang pertama ya kita harus bisa memberikan contoh Terutama di dalam keluarga kita Seorang suami menyenangkan hati seorang istri Kemudian kita juga harus beraku juga jujur Dalam lisan yaitu dalam kondisi peperangan Nah itu adalah di antara salah satu contoh dari kejujuran lisan Kemudian yang kedua yaitu kejujuran niat dan kemauan Apa itu artinya kejujuran niat dalam kemauan Artinya adalah motivasi Bagi setiap gerak langka seseorang Dalam semua kondisi, dalam rangka Menunaikan hukum Allah subhanahu wa ta'ala Dan ingin mencapai ridhonya Bagaimana dalam kehidupan kita ini Kita tujuan hidup ini yaitu tujuannya untuk mencari perhidupan Allah Jadi apapun yang kita kerjakan ini adalah Karena Allah subhanahu wa ta'ala Jadi niatkan dalam hati kita Yaitu dengan Innamal aqmalubun niat Niat itu adalah tergantung pada Sesuatu itu adalah tergantung pada niatnya Jadi mari kita niat kita Ya tujukan karena segalanya itu Karena Allah Dan yang ketiga Yaitu kejujuran tekad dan amal perbuatan Yang artinya adalah Melaksanakan suatu pekerjaan sesuai Yang diruduhi Allah subhanahu wa ta'ala Dengan melaksanakannya secara kontinu Artinya melakukannya itu dengan secara terus menerus Tidak ada putus-putusnya Karena yang namanya amalan perbuatan itu Ya kita mulai dengan sesuatu yang kecil Terutama dimulai dari diri kita Ya kita cindukan Apa Amal baik kita kepada orang lain Ya dengan cara Tentunya dengan cara Yang ingin diruduhi oleh Allah Dan siswa yang diruduhi oleh Allah Dan tidak ada yang namanya putus-putus Contohnya kita melaksanakan sholat lima waktu sehari Ya ada subuh Juhur, asar, maghrib, pisah Nah itu kita lakukan dengan secara kontinu Tujuannya yaitu kita menghadap langsung kepada Allah Yaitu namanya hablu minablah Hubungan langsung dengan Allah Kemudian ada hubungan langsung dengan manusia itu Juga dilakukan dengan setiap hari Ya Tidak ada kata yang namanya putus Dari yang namanya sholat rahmi Karena ini adalah suatu amal Yang akan kita lakukan Dan kita mengamalkan Sikap yang namanya Sikap pelaksanakan secara terus-menerus Tidak ada yang namanya putus Dan tujuannya itu yaitu karena Allah Subhanallah Nah ini adalah salah satu contoh Bagaimana diperlakukan kejujuran dalam berkata Yang tadi lisan itu yang pertama Nah berikutnya ada dalil tentang Kejujuran tekad dan amal perbuatan Yaitu dalam Quran surat Al-Ahjab Ayat 23 Yang berbunyi A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Minallahim minal lami Bismillahirrahmanirrahim Minal mu'minin ar-rijal Assalamualaikum ma'ahadullahu alaih Wa minuhum ma'adhan ahdahu Wa minuhum ma'ayyantahir Wa ma'adhalul ghajidi Yang artinya Di antara orang-orang mu'min itu Ada orang-orang yang menepati Yaitu apa yang telah mereka janjikan Kepada Allah Maka di antara mereka ada yang gugur Dan di antara mereka Ada pula yang menunggu-nunggu Dan mereka tidak merubah Suatu janjinya Ada pun hadis Yang berbunyi yaitu Al-Waduddin Janji itu adalah hutang Nah maksud disini Yaitu maksudnya Menunggu apa yang telah Allah janjikan kepadanya Dan janji Allah ini Tidak ada yang namanya dusta Janjinya Allah ini Tidak pernah yang namanya Bohong Kalau janji manusia itu Kadang tidak dipepati Kadang janjinya manusia itu Meleset Kadang janjinya manusia itu Bohong Nah kalau janji Allah itu Adalah kok Pasti Nah disini ada Contoh tilaku Jujur Tilaku jujur Yang pertama Contohnya Menyadari bahwa Bohong merupakan Ahlak terjelat Yang banyak dampak Negatifnya Tentunya Kalau bohong ini Menimbulkan Kelustaan Menimbulkan kebohongan Yang mengakibatkan Manusia itu Jauh dari Hal Allah Kemudian yang kedua Meyakini bahwa Setiap ucapan kita Disakat oleh Malaikat rakit Dan akib Jadi hati-hati Ketika kita Mengucapkan Kita harus hati-hati Karena ucapan itu Pun adalah Sesi doa Doa untuk kita Makanya perlu Hati-hati Kemudian ada Berkata apa adanya Sesuai realitanya Artinya apa adanya Apa yang Terjadi Sesuai dengan Kenyata Kenyataannya Kemudian menghindari Perilaku bohong Dan listah ini Yang harus kita lakukan Dalam hidupan sehari-hari Harus kita hindari Yang namanya Bohong kepada Setiap manusia Bohong kepada Diri sendiri Karena disini Kita ingin Melakukan bahwa Diri kita Selalu Dalam Hidupan Allah Selalu dalam Hidupan Allah Maka yang kita lakukan Itu adalah Menghindari Perilaku Bohong Dan listah Nah Ada pun disini Hikmah Hikmah Perilaku jujur Hikmah Perilaku jujur Yang harus kalian Lakukan Yang akan Mendapatkan Hikmahnya Ini adalah Pertama Perasaan enak Dan hati Merasa tenang Kemudian Mendapatkan Kemudahan Dalam hidup Terutama Hidupan kita Sehari-hari Dan juga Akan diselamatkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu Yang namanya Dari ajab Dan bahaya Baik Memarah Bahaya di dunia Maupun di Akhirat Kemudian Yang keempat Membawa kepada Kebaikan Dan kebaikan Akan menuntun Kita ke Surganya Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan terakhir Yaitu Kita akan Selalu dicintai Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Rasulnya Nah itu Kurang dan Lebihnya Ya itu Lebihnya datangnya Dari Allah Kekurangannya Dari ibu tadi Semoga Apa yang ibu Sembukan Bisa bermanfaat Untuk hidupan Sehari-hari Dan Ibu tutupkan Wabila Tepuk Sa'idaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh